Sebetulnya aku tuh semacam kurang diperbolehkan oleh orangtua sih, terutama mamaku Karena mungkin mikirnya anak perempuan pengennya fokus aja jadi ibu rumah tangga Dengan pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, pokoknya fokus ke keluarga gitu kan Aku juga pribadi sempet mikir, ah gitu aja kali ya Cuman deep inside mungkin karena mikirnya, ah orangtua gue gini, kakak gue juga gini Masa gue yang enggak Emang dari 2018 itu aku punya cita-cita sih untuk ngomrohin mama Ah aku enggak mau nangis Hai guys, balik lagi di Ngobrol Asyiks, hari ini kita kedatangan tamu namanya Bia Dozan Hai Bila Hai Bila ini anaknya artis bener ya Iya betul Boleh tau gak sih siapa? Siapanya artisnya? Iya Coba tebak siapa? Sahabatnya Mimikade juga kok Katanya ini ya pemain sinetron kalau gak salah sama penyanyi juga Betul, papaku Willy Dozan dan mamaku Betaria Senata Oh jadi backgroundnya nih hampir sama ya Iya Jadi keluarga artis juga gitu Bila lagi sibuk apa aja sekarang? Akhir-akhir ini kemarin baru aja habis rekaman lagu buat nanti keluar di tanggal 1 Maret Terus juga kita sama-sama latihan buat media class Iya tanggal 19 Nonton guys Pokoknya harus nonton itu bakal selu pastinya Dan kemarin abang bilang katanya Ini Kak Bila kan artisnya abang ya di viral ya Iya Katanya sehari bisa bikin dua lagu Bener gak sih? Katanya jago banget bikin lagu Hobi sih Hobi Iya Jadi emang seneng nulis kata-kata aja gitu Terus aku sambil iseng-iseng mainin pake ukulele atau gitar Yaudah Dan itu jadi Jadi yang sehari bisa jadi? Em sebenernya Basicnya tuh kayak dari awal first sampe coursenya aja sih Jadi kayak misalnya dua lagu gitu Jadi lagu-lagunya abang Bila bantuin juga? Em mungkin kedepannya akan ya insyaallah Insyaallah guys Jika diberi kesempatan Udah ada lagu sih belum rilis gitu? Udah sempet ada yang dirilis belum? Em sebelumnya Tapi sebelum dari masuk di Bangata ini Aku pernah ngerilis satu lagu Yang kemarin baru aja 14 Desember itu Hari Lontor Malaku Dan lagunya itu tentang mamaku Oh oke Ini Bila Dosen baru memulai karir saat ini ya? Apa sebelumnya juga Karena kan aku baru tau nih Semenjak kamu join abang Atau sebelumnya udah pernah juga ikut manajemen? Em belum sih Dan kalau aku boleh cerita ya Kan kedua orangtuaku Kebetulan di dunia entertain Kakakku juga Sebetulnya aku tuh Semacam kurang diperbolehkan oleh orangtuasi Terutama mamaku Karena mungkin mikirnya Anak perempuan pengennya fokus aja Jadi ibu rumah tangga Dengan pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah Pokoknya fokus ke keluarga gitu kan Aku juga pribadi sempet mikir Ah gitu aja kali ya Cuman deep inside Mungkin karena mikirnya Ah orangtua gue gini Kakak gue juga gini Masa gue yang gak Itu mungkin hati terkecilnya gitu ya Tapi itu gak aku yang berniat kesana banget sih Sampai tiba-tiba aku Yang tadi aku bilang Aku hobi bikin lagu Cover-cover lagu gitu Dengan yang iseng-iseng aja Disitu mulai Produser musiknya Atta Atau ngontak aku Disitu pun mulai kerjasama Jadi ya rejeki emang datang Tiba-tiba Nah terus komentar dari keluarga gimana? Ya oke aja sih Berarti ini tanpa paksaan dari siapa pun ya Memang kamu sendiri yang ingin jadi penyanyi Oke Ngomong-ngomong tentang orangtua Ini katanya Memberikan hadiah Untuk mama yaitu umroh Luar biasa Itu ceritanya gimana sih? Keren banget loh Alhamdulillah Emang dari 2018 itu aku punya cita-cita Untuk ngomrohin mama Aku gak mau nangis Iya gak apa-apa Soalnya ini Semua anak pasti Bangga lah kalau udah bisa Kayak gitu Dari 2018 aku emang Cita-cita pengen ngomrohin mama Terus 2021 itu mulai Nabung Dan Alhamdulillah 2022 akhir Ya rejiknya pas Ya udah langsung Itu pun dadakan aku sih Kayak Tiga minggu sebelum berangkat Aku baru mulai pesannya Karena awalnya juga sebenarnya Aku mikir Wah Aku pas-pasan nih Bener-bener Pas banget Gak Gak Lebih gitu Udah kepikir nanti Disana jajannya gimana ya Gitu kan Tapi mungkin emang Allah kan maha tahu Niatan kita Gitu kan Misalnya kita punya niatan yang baik Pasti Allah membantu Dari situ pun Selama tiga minggu itu Yang aku menunggu Untuk keberangkatan Itu justru diberi Rejeki Alhamdulillah Tapi yang mendasari Pikiran Bila untuk Mengumurkan mama itu apa Ya pengen nyenangin mama aja sih Pengen nyenangin mama aja Oke Aku mau nanya juga nih Kalau dibilang deket sama mama-papa Mana yang Kamu lebih deket ke mama Sebagai enak Sama mama Iya Mama sih Jadi Gak udah gak Ini ya Curhatnya tuh malah ke mama semua Iya mungkin karena emang Apa-apa kan Aku bareng mama juga Gitu kan Jadi Lebih deket sama mama sih Oke Gimana cara kamu Untuk membagi waktu Ke mereka Ke mamaku Iya Ke mama dan papa gitu Kebetulan aku Walaupun misalnya Lagi gak bareng Lagi dalam satu rumah pun Aku sering tanya-tanyaan gitu loh Misalnya beda ruangan Aku tetep nanyain Lagi apa Gitu-gitu sih Jadi Tetep kita tuh Selalu keep in touch Nanyain lagi apa Dimana Kegiatannya apa Gitu sih Papa kan main sinetron ya Ada rencana juga Ke sana Akunya Apalagi udah tau dunia mungkin ya Jadi kan Gimana Ada rencana Atau gak We'll see ya Kita Kita liat aja ke depannya Jadi masih mau fokus ke Nyanyi dulu ya Iya Betul Pernah gak sih Ngeraisahin namanya tuh Star syndrome gitu Kalau pernah Gimana sih Ngadepinnya Mungkin kan Kemarin juga sempet ikut Diikut abang Segala macem Ya kalau hal itu Mungkin orang yang bisa menilai sih ya Iya Gak bisa aku yang ngomong kayak gitu Tapi Ya aku biasa aja sih Kayak Yaudah jalan-jalanin aja Kayak berteman Sebagai enak artis Gimana sih ngeliat orang yang punya Star syndrome yang Tiba-tiba Tiba-tiba Meledak Terus kita bisa Lihat dari Attitudenya yang Sebagai kita kan Anak artis pasti Dari kecil udah ngeliat orang tua kita gitu Ada tanggapannya gak Gimana ya Padangan aku ke orang yang Star syndrome Iya Ya ngapain Ngapain sih Kayak gitu Iya gak sih Iya bener kan Karena kan aku juga Pernah beberapa kali Ketemu juga sama Ya cewek yang Baru kenal Tiba-tiba Yang sebelumnya gimana Tiba-tiba pas udah Dia diatas Berubahnya drastis Iya ya Oke Kamu kan Anak dari artis dan penyanyi gitu Cara gunain privilege Nama besar orang tua tuh gimana Soalnya kita ini sama-sama sebenernya Aku juga privilege juga besar Kamu juga punya privilege Alhamdulillah ya Agaknya mesti jawabnya hal itu Cuman yaudah aku Pokoknya gak mikir yang lain Pokoknya jalanin aja gitu Iya betul Menunjukkan kalau Yaudah ini aku kayak gini Tapi dengan seiring berjalannya waktu Kalau misalkan ada yang Komen Ah Bila kan Anak artis juga gitu Itu tanggapan kamu gimana Maksudnya kayak gitu tuh menilai Ada komen-komen negatif Atau segala macem Sebenernya orang kayak gitu Bebas berkomentar sih ya Iya gak sih Betul Terserah aja lah Muka menter apa Cuman ya Ya lebih bodo amat sih Oke Ada gak Satu hal yang Kamu ambil dari Nama besar keluarga Satu hal yang Iya Misalkan kayak Aku kan Punya keluarga artis Aku harus bisa juga Jaga nama besar itu Oh iya Itu pastinya sih Gak bisa asal Apalagi di umum ya Ngomongnya tuh yang kasar gitu loh Karena kita juga harus menjaga image kedua orang tua kita Tapi Ada gak omongan dari orang tua kamu harus gini-gini Ada gak? Menyuruh aku untuk melakukan Sebenernya yang tadi aku bilang sih Kalau orang tua tuh gak Gak banyak mau sih ke aku Pengennya ya awalnya Fokus menjadi berumah tangga gitu loh Cuman ya Kalau misalnya emang jalannya disini Orang tua pun tetap support Untuk aku ngejalanin yang Saat ini lagi jalankan gitu Oke Kebetulan karena Tenggal 19 kita akan tanding Apa persiapan ini Untuk besok Ada kedeg-degan gak? Karena kan Ini pengalaman pertama juga loh guys Abang tuh awalnya bilang deh Jial ayo kita ikut yuk Ini fun games aja Nah Fun games apa tuh? Ini kita main volley aja Main futsal Tiba-tiba pas aku liat Ini mainnya di istora Dan tonton 7 ribu ya pak? 7 ribu penonton Terus Hampir setiap minggu kita latihan terus Iya Fun game kok Ini panggung Tapi kok Semakin intens gitu ya Itu dia Cuman ya Yaudah kita Bawa asik aja lah ya Bawa asik aja Yang penting persiapan kita juga Alhamdulillah semoga cukup Persiapan Ya Arahan dari abang sih Satu Yang penting menang Itu agak Susah sih Karena Dari tim abang ada yang atlet Musuh kita juga atlet Nah itu dia Kita juga atlet kok Kita juga atlet Baru mau mulai Mau karir Karirnya Oke bila Terakhir Harapannya Kedepan Mau gimana Harapan aku kedepan Iya Untuk karir Dalam dunia musik Jalanin aja dulu sih Yang penting Yang penting Nanti aku Berusaha untuk menunjukkan Yang terbaik Segalanya Dan untuk para fans Mungkin ada yang mau disampaikan Dukung terus Atau gimana Oh dari aku Iya Pokoknya Terima kasih yang udah Memberikan komentar-komentar Positif Ke aku Dan Doain aja Semoga kedepannya Bisa lancar Segalanya Dan ditunggu juga ya Nanti untuk single nya Tanggal 1 Maret Oke bila Mungkin mau nyanyi Biar kita semua juga tau ya Lagu yang pertama Iya Yang para aku Itu ya Aduh Cause you're my inspiration For today Tomorrow And every time Cause you're like stars That's shining So bright To illuminate The world It's you I'm nothing without you Wow Thank you Thank you Dan bila Dan teman-teman yang nonton Thank you bye 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 bye